Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana sih kita dan kapan memilih antara kompres hangat atau kompres air dingin Ketika tubuh kita sedang mengalami sesuatu nih Nah, sebelum kita bisa memilih mana yang hangat, mana yang dingin Alangkah lebih baiknya kita tahu dulu sifatnya masing-masing Oke, jadi sifatnya pertama Pertama adalah kompres air hangat Nah, kompres air hangat ini dia sifatnya akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah Atau istilah medisnya itu fasodilatasi Nah, sedangkan kompres air dingin itu sifatnya dia akan mengejarkan pembuluh darah Atau dalam istilah medis disebut sebagai fasokontriksi Seperti itu Oke, itu adalah konsep pertamanya Sekarang kita bahas satu persatu Pertama kompres hangat dulu ya Dia sifatnya tadi akan melebarkan pembuluh darah Selain itu, dia juga bersifat merelaksasikan Nah, jadi kalau otot kaku Nah, itu ketika dibeli air hangat Dia akan mengendur seperti itu Itu konsepnya ya Nah, sekarang air hangat ini dia Boleh nggak sih kita berikan pada setiap kali ada luka Atau ada nyeri gitu Jawabannya sih sepertinya jangan ya Nah, oke sekarang kita masuk ke pembahasan Nah, untuk air hangat Dia sebenarnya bagus untuk gejala-gejala atau luka-luka yang sifatnya lama Contohnya, misalnya seperti ini Ketika ada nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang belakang Atau bagian wajah ini terasa ada yang nyeri Nah, ketika seperti itu Kita baiknya menggunakan kompres yang hangat Kenapa seperti itu? Karena yang hangat tadi Sifatnya dia akan merelaksasikan otot Jadi apabila ada keram Lalu ada nyeri sendi Lalu ada kaku otot Pokoknya masalah-masalah dalam Namun seperti itu Kita sebaiknya menggunakan kompres air hangat Seperti itu Yang kedua Yaitu kompres air dingin Nah, kompres air dingin ini Tadi sifatnya dia itu menyebabkan pembukaan mengecil Selain itu dia juga punya sifat anti-radang Nah, jadi Air dingin ini dia bagus untuk luka-lukanya bersifat akut Akut itu dia baru terjadi Misalnya 1 atau 2 hari Setelah luka ya Contohnya pada jerawat yang baru saja membesar Itu boleh kita kompres pakai air dingin Berikutnya apabila kita Misalnya nih Jalan-jalan Ketelusup aku Ataupun beling keluar darahnya Itu bagusnya dikompres pakai air dingin Nah, ini pernah kejadian ya Karena belum tahu Kecocok atau ketelusup Di kakinya Dikompres pakai air hangat Itu tidak akan berhenti darahnya Karena tadi sifatnya Air hangat Dia akan menyebabkan pelebar pembuluh darah Yang ketiga Air dingin juga bagus Untuk diberikan pada luka-luka yang Memar atau lebam Jadi kalau Di sini ada menghitam Nah, itu bagusnya pakai menggunakan air dingin Misalnya ada teman-teman yang Setelah cuci ginjal Eh, cuci ginjal Cuci darah Dia nanti Kan lewatnya sini tuh Kalau awesan Atau akan di leher sini Kalau membengkak Selain diberikan salat trombopop Juga dapat diberikan air dingin Nanti dia akan Mereka memarnya Seperti itu Oke Nah, sedangkan kalau demam bagaimana sih Kalau keadaan demam Ini banyak versinya ya Jadi kalau demam Yang itu dia masih awal Masih baru Boleh menggunakan air yang adem Jangan yang dingin ya Maksudnya adem itu ya Jangan pakai air es Tapi air yang Seperti buat kita mandi gitu ya Itu tidak apa-apa Tapi kalau misalnya Dirasa kurang nyaman Boleh juga menggunakan air hangat Konsepnya adalah Ketika menggunakan air hangat Tubuh akan terasa panas Sehingga tubuh akan Mengeluhkan keringat Keringat ini dia berfungsi Untuk Mengembalikan Suhu tubuh yang tinggi tadi Dia akan menurunkan suhunya Itu sudah Sunatullah Sunatullah ya Itu sudah takdir Dan memang itu adalah Obat alami ketika demam Oke, jadi kesimpulannya Kalau air hangat Itu bagus untuk luka-luka yang lama Dan juga di bagian dalam Seperti otot Keram Atau mungkin nyeri bahu Nyeri punggung Nyeri lengan Dan sebagainya Sedangkan Air dingin Itu bagus untuk luka-luka yang bersifat Baru terjadi Alias akut Alias masih meradang Nah Contoh juga untuk jerawat Luka bergarah Oh ya ini juga Kalau mimisan Itu juga bagus dikompres Menggunakan air yang dingin Seperti itu Agar pembul telah mengecil Dan Pergarahan terhenti Berikutnya Berikutnya pilihan mandi Mau mandi bagai air dingin Apa air Hangat nih Nah Masing-masing ya Kalau air dingin Dia sifatnya adalah Fresh Dia juga bisa Untuk meningkatkan Imunitas kita Selain itu Air dingin Ini bagus ya Kalau teman-teman itu Sedang berdiet Ternyata ini fun fact Kalau orang diet Menggunakan air dingin Itu lebih bagus Kenapa? Karena kalau air dingin dipakai Suhu tubuh kita akan turun Namanya itu ada Yang mengatur Suhu tubuh kita Yaitu termoregulator Biasanya di Hipotalamus Dia nanti Akan mengakibatkan Ter-respon Kenapa ter-respon? Karena ya Dia itu ingin Mengembalikan tubuh kita Yang suhunya turun tadi Bagaimana caranya Dia akan membakar Lemak-lemak kita Atau cadangan makanan kita Untuk menaikkan Suhu tubuh kita Nah jadi Air dingin Ini juga bisa Untuk diet ya Teman-teman Oke Berikutnya adalah Air yang hangat Kalau air hangat ini Dia juga bagus Untuk Misalnya nih Setelah bekerja capek Begel-pegel semua Badan gak enak semua Itu bagusnya Menggunakan air hangat Kenapa? Karena setelah sepulang kerja Otot Pikiran Itu kan tegang ya Nah kita perlu yang merelaksasikan Jadi kita Baiknya Untuk mandi air hangat Tapi kembali lagi Semua tergantung selera ya Teman-teman Yang penting tahu konsepnya Seperti itu Oke kalau ada yang mau tanya-tanya Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati